LK Bagot Banjir Pujian Meski Timnas Indonesia Kalah Bagot tampil lugas di lini belakang skuad Garuda, pemain yang berkipra di Inggris ini bisa memberikan rasa aman di lini belakang. Berikut ini ulasannya. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, mohon subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Halo pencinta Timnas Indonesia, dalam video kali ini, Mimin coba mengulas ketangkasan back Indonesia LK Bagot. Di balik kekalahan Timnas Indonesia dari Afganistan di Laga Persahabatan, penampilan LK Bagot menuai banyak pujian. Bagot tampil lugas di lini belakang skuad Garuda, pemain yang berkipra di Inggris ini bisa memberikan rasa aman di lini belakang. Bagot juga terlihat menikmati perannya sebagai tembok pertahanan Timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun ini terlihat mengerahkan segala kemampuan yang ia miliki untuk menghalau serangan Afganistan. Bagot sendiri harus keluar lapangan di menit ke-68. Hal itu lantaran ia sempat mengalami benturan di kepala 13 menit sebelumnya. Dalam upaya membuang bola sambil melakukan tekel, kepala Bagot berbenturan dengan badan pemain Afganistan. Bagot berupaya untuk melanjutkan Laga tetapi pada akhirnya harus keluar lantaran permasalahan tersebut. Timnas Indonesia sendiri kebobolan di menit ke-85 saat Bagot sudah tak ada lagi di lapangan. Di balik kekalahan dan hadirnya sejumlah kritik, kolom komentar di Instagram PSSI juga berisi pujian-pujian untuk Bagot. Bagot dianggap bisa bermain baik dan tidak gugup menjalani debut di tim nasional senior. Kemampuan Bagot mengawal pertahanan juga jadi salah satu hal yang disorot oleh netizen. Selain itu, penampilan gemilang Bagot juga membuat netizen mendorong PSSI untuk lebih cepat bergerak melakukan naturalisasi bagi pemain-pemain Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, itulah tadi ulasan singkat tentang LK Bagot yang mendapat banyak pujian dari netizen. Nah, bagaimana menurut kalian? Tuliskan komentar kalian tentang pemain yang satu ini.